Nova Alkaf, wanita yang telah melaporkan artis Izzy Audiagla atas tuduhan dugaan melakukan penganiayaan, mengaku lelah menghadapi kasus hukum. Nova tak sanggup menerima cibiran orang-orang yang menudingnya hanya mencari popularitas semata pasca kasusnya mencuat. Apalagi keluarganya, terutama ayahanda tak memberikan dukungan penuh atas tindakan hukum yang ia tempuh. Izzy sendiri membantah melakukan penganiayaan terhadap Nova, melainkan hanya cek cok mulut. Sama Pak Sekar pun aku bilang, Pak, aku lelah ya, lelah dalam arti. Aku harus ngebagi waktu, aku disini sendirian, aku harus kerja. Aku harus ngurus urusan-urusan yang kayak gini gitu loh. Apalagi jujur, tanggepan-tanggepan orang yang, ih ini perempuan pasti gak bisa apa-apa, cuma mau nyari sensasi. Ih kamu gak tau apa-apa tentang saya, saya kerja disini, saya cari uang. Ya yang hal-hal yang kayak gitu sih, bikin aku capek nginya, gak pengen ngomongnya. Ya gitu aja sih mbak, udah. Makanya aku gak, aku sempat ngomong aku gak pengen ketemu siapa-siapa. Aku nutup diri, temenku mau dateng pun aku gak pernah kasih lagi. Ya, aku ngerasa aku butuh waktu berpikir tenang, aku pulang ke rumah. Kalimantan aku kerja, sekaligus aku ketemu orangtuaku. Mungkin mereka mendukung, tapi bukan dukungan yang aku dapet. Ya aku pernah bilang kan, saking terlalu sayangnya sama isi, keluarga aku pun cuma ngomong udahlah, baik-baik, baik-baik. Aku bisa baik-baik kalau orang yang aku hadapin baik. Aku bisa jahat, seribu kali jahat kalau orang jahat sama aku. Ya, yang saya tahu, dia habis jalan sama temen saya juga. Terus dia nelfon saya, suruh dateng. Kebetulan memang saya juga ada pengen ambil buka lagu-lagu sama dia, saya dateng. Karena berhubung saya memang syuting sudah capek juga. Terus saya dateng, dia belum ada. Ketika dia dateng, saya tanya, Nova lu dari mana, ngapain hubung-hubungin gue gitu kan? Ya, yang namanya omong kita bercanda, yang udah temenan gitu kan? Gue bercandain dia. Mungkin pada malam itu dia sensitif atau keadaan dia lagi mungkin habis jalan atau apa gimana gitu kan? Akhirnya gue bercanda itu, dia mencak-mencak marah. Dan mencak-mencak marah itu, udah gue kabur. Nova memang jauh terlihat lebih tenang dan dapat berpikir jernih dalam menghadapi hubungannya dengan izi. Tetapi ia terlihat tak berdaya ketika mantan kekasih Dewi Persik itu tak mengakui kisah asmara yang sempat terjalin tiga tahun lamanya. Memang selama menjadi kekasih izi, Nova mengaku menjalin hubungan secara diam-diam. Sementara itu, manajer izi mencoba meluruskan bahwa izi dan Nova memang datang ke Bali untuk menghadiri pernikahan Gading Martin. Apa ya, bingung ngomongnya, sempat ada lihat. Cuma, apa ya, kembali lagi sih ke masalah kerjaan mungkin. Mungkin karena aku cuma penyanyi kafe, jadi dia nggak mau ngakuin. Mungkin malu atau gimana, tapi aku udah mau cash plus lah, nggak mau bahas masalah itu. Takutnya nanti juga dibilangin ngejer-ngejer banget. Aku memaksakan untuk minta diakuin. Itu dia, Nova statement-nya adalah kita berhubungan sudah selama tiga tahun, itu sama sekali enggak. Jangankan tiga tahun, satu hari pun saya tidak pernah berhubungan sama Nova, yang kontesnya pacarannya, itu nggak ada sama sekali. Sebenarnya kalau dengar kayak gini saya ketawa, itu cuma ada-adaan dia aja. Saya memang kenal sama keluarganya. Untuk permasalahan kita disetujui apa enggak, saya nggak pernah tahu yang soal gitu-gitu, apalagi dari bapaknya langsung atau siapanya langsung yang bersangkutan dan keluarganya yang ngomong ke saya gini. Nggak ada kalau Nova ngomong seperti itu, ya mungkin dia sendiri yang merasa seperti itu, saya juga.